Madu tidaklah seperti gula. Rasa manis yang terkandung pada madu lebih mudah siap untuk dicerna. Tidak perlu dipecah dari Pak Monosakarida, Disakarida, dan lain sebagainya. Sebagai mana gula yang beredar di pasaran. Dia lebih aman untuk dikonsumsi, tapi tetap ada batasannya. Seperti kurma dan buah-buahan yang manis, boleh untuk orang diabetes, tetapi ada batasannya. Misalkan kurma, cukup. Kita cukupkan misalkan 3 kurma saja. Yang demikian tidak mengapa. Begitu pula madu. Tentunya dengan memastikan keaslian madu. Bukan madu palsu, tapi madu yang asli. Yang demikian aman dikonsumsi, tetapi tidak berlebihan. Misalkan 1 sendok pagi, 1 sendok malam.